Langkah manajemen Sriwijay FC dalam membina bibit muda yang nantinya tergabung dalam Akademi Sriwijay FC sudah dimulai dengan sudah dimulainya Liga Sriwijay FC yang diawali dengan U12 Langkah Sriwijay FC dalam membina bibit muda asli Sumatera Selatan ini mendapat dukungan langsung dari Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu Orang nomor 1 di Sumatera Selatan ini berharap bibit-bibit original ini nantinya ke depan bisa mengisi skuad Laskar Wong Kito memajukan Sriwijay FC dan Sumatera Selatan Ya jadi ini saya menghargai dulu ide brilian lah dari Sriwijay FC untuk menggembeleng bibit-bibit baru tapi bibit baru yang original datang dari desa-desa, dari kota kecamatan, kabupaten, dan kota sesungsel disinilah akan terlihat bibit dan bakat pada saatnya tekad kita untuk Sriwijay FC itu diisi oleh pemain-pemain lokal sumsel dapat terlaksana sementara itu Henry Zainuddin Presiden Klub Sriwijay FC mengatakan Liga Sriwijay FC ini merupakan langkah manajemen dalam memulai Akademi Sriwijay FC dengan mengadakan Liga Berjenjang dimulai dengan U12 Hazed juga menegaskan ini merupakan momen sejarah bagi Sriwijay FC untuk memulai mengisi skuad Laskar Wong Kito dengan putra-putra terbaik Sumatera Selatan Gagasan besar kita Akademi Sriwijay FC Jadi kita mulai hari ini dengan U12 Setelah itu ada U15, U17, U21 Satu, semua itu akan kita ambil pemain-pemain yang memang bisa dibina di Akademi kita Jadi ini momen sejarah bagi kita memulai untuk bagaimana mengisi skuad Sriwijay FC ke depan itu adalah putra-putra terbaik di Sumatera Selatan Liga Sriwijay FC U12 ini sendiri berlangsung selama 3 hari dan diikuti sebanyak 29 SSB di Kabupaten Kota yang ada di Sumatera Selatan Eza PM Sriwijay TV